Pemilik Biru Umroh dan Haji Goldi Miksalmina, Suhail Laila Nova, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan negeri kudus atas kasus penipuan terhadap calon jemaah umrohnya. Laila pun merasa puas dengan putusan tersebut, sehingga berjoget sambil acungkan jempol di depan para korbannya. Video Suhail Laila Nova berjoget dan mengacungkan kedua jempolnya di depan para calon jemaah haji tersebut viral. Setelah difonis 3 tahun penjara oleh pengadilan negeri kudus atas kasus penipuan terhadap ratusan calon jemaah umrohnya. Menurut Humas, pengadilan negeri kudus Rudi Hartoyo mengatakan, jadian tersebut dilakukan Laila pasca mendengar putusan sidang kemarin sore. Menurutnya, jaksa penuntut umum menuntut 3 tahun 9 bulan penjara, namun hakim menjatuhi hukuman 3 tahun penjara. Keputusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU dengan alasan pertimbangan, perdakwa berjanji bakal memberangkatkan para korban usai keluar dari tahanan, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa menerima keputusan tersebut, namun jaksa penuntut umum masih pikir-pikir dan diberikan tenggat 7 hari untuk mengajukan banding. Secara Laila itu, menurut Majelis Hakim terbukti penggelapan. Terus Majelis menjatuhkan keputusan 3 tahun penjara. Dan barang bukti seperti uang tulis Rp160 juta kembali ke korban, sepeda motor Lenovo tahap itu, sepeda motor juga kembali ke korban. Kemudian yang barang bukti, mobil itu kan masih statusnya leseng, dikembalikan kepada leseng. Pak, putusan itu kan lebih ringan daripada tuntutan ya Pak? Apa yang mempertimbangkan itu? Dari tuntutan jaksa penuntut umum itu 3 tahun, 9, 9 ya. Kemudian putusan hakim 3 tahun. Jumlah kerugian calon jemaah umroh yang gagal berangkat pada Februari kemarin sebesar Rp4,9 miliar. Para calon jemaah umroh yang tertipu masih berharap uang yang digelapkan pemilik Goldi Miksalmina akan mengembalikan uang mereka. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan, Simpang 5 TV, melaporkan.